Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi. Hari ini saya akan memasak ikan gurame kuah. Nah, teman-teman, ini bahan-bahan yang saya pergunakan. Ini ikan gurame, saya sudah goreng ya. Ini tadi satu ekor, saya sudah potong-potong. Dan saya sudah goreng, saya tidak video ini karena nanti takutnya terlalu lama. Terus, ini saya punya tahu. Tahu apa saja ya, mau pakai tahu apa saja boleh ya. Biasanya sih saya pakainya tahu Cina, tapi ini saya pakai tahu yang kotak. Terus, saya bagi-bagi, potong-potong. Terus, saya pakai wortel. Saya sudah bersihin, wortel. Terus, ini bumbu-bumbu yang saya pergunakan. Saya pakai bumbu-bumbu yang ada di rumah saja ya, teman-teman ya. Ini bawang putih, jahe, daun bawang, dan seledri. Terus, saya pakai cao. Ini cao, ini cao ini dari beras merah yang sudah difermentasi ya. Dia rasanya itu, rasanya manis gitu ya. Biasanya kita beli di toko-toko sembako tertentu ada ya. Atau di supermarket-supermarket juga dia ada. Nah, terus saya pakai penyedap. Di sini saya pakai penyedap, kaldu jamur ya, teman-teman ya. Kaldu jamur dan saya pakai garam. Terus, nanti saya juga pakai susu plain ya, teman-teman ya. Susu UHT. Oh iya, saya pakai susu plain. Susunya nggak apa-apa ya. Merek apa aja, nggak apa-apa. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Kalau tidak suka susu, nggak usah pakai, nggak masalah ya. Saya juga hanya pakainya sedikit antara 50 mili sampai 100 mili saja. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan memasak ya. Nah, teman-teman. Saya akan tumis dulu bumbunya ya. Terus, saya akan taruh minyak selalu dikit. Oke. Nah, teman-teman. Sepertinya minyaknya sudah panas. Nah, saya akan bolong ini, tumis dulu bawang susu ini. Bawang susu ini. Oke, saya masukin juga jahenya. Sama daun bawang yang bagian batangnya saya kasih ya. Saya tunisannya sekalian. Sudah mulai wangi ya, teman-teman ya. Sudah mulai wangi ya, teman-teman ya. Nah, sudah mulai wangi ya, teman-teman ya. Sudah mulai wangi. Kita kecilkan aja apinya. Saya akan kasih ininya cao ya. 1 sender makan aja ya, teman-teman ya. Sudah mulai wangi ya. Teman-teman ya, teman-teman saya akan kasih uang pot. Oke, saya akan kasih kuah sedikit ya, teman-teman ya. Oke, kuahnya nanti disesuaikan aja ya, teman-teman. Kita tunggu sampai wortelnya mateng ya. Eh, setengah mateng lah ya. Nah, teman-teman saya akan masukin tahunya. Nah, teman-teman saya udah masukin tahunya ya. Kita tunggu sampai mateng ya, teman-teman ya. Disini saya akan kasih garam ya. Terus saya kasih bejadam. Disini saya kasih lada. Terus saya kasih susu ya, teman-teman ya. Secukupnya aja. Nah, teman-teman, terakhir saya akan kasih daun bawang sama selesri ya. Ini yang terakhir. Nah, teman-teman, gurame kuahnya sudah selesai dan inilah hasilnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau suka dengan video saya, silakan di-like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, teman-teman, sudah ditonton. Bye-bye. Bye-bye.